Intro Terima kasih sudah support channel kami Dengan like dan subscribe Nice friends Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wasabi wassalam Salam sejahtera untuk kita semua Semoga sharing video ini bermanfaat Ini lanjutan dari video aktivitas fungsi-fungsi manajemen Video kali ini kita akan membahas aktivitas prinsip manajemen Disimak ya, sampai selesai Prinsip manajemen merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok Yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan Seorang ahli teori manajemen dan administrasi Memperkenalkan 14 prinsip manajemen Penekatan prinsip administrasi berfokus pada organisasi keseluruhan Bukan pada pekerja secara individu Ia adalah Henry Fayol 1841-1952 Dalam bukunya yang berjudul Administration Industrially at General 14 prinsip manajemen Henry Fayol tersebut sebagai berikut Prinsip Henry Fayol yang pertama Pembagian kerja Division of work Pembagian kerja yang dimaksud ini adalah bagaimana seseorang dalam melakukan aktivitasnya secara efisien Yaitu dengan disesuaikannya berdasarkan keahlian atau spesialisasi di bidang pekerjaannya Sehingga akan meningkatkan output perusahaan Contohnya Pembagian kerja pada bagian Human Research Department atau HRD Bagian ini bertugas untuk mengatur jalannya perusahaan pada organisasi Khususnya menangani yang berkaitan dengan sumber daya manusia Seperti merekrut karyawan dan melakukan pelatihan serta pengembangan karakter karyawan Kemudian contoh pembagian kerja yang lainnya pada bagian keuangan Bagian keuangan ini bertugas melakukan keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan pengelolaan aset Dari kedua contoh tersebut, pembagian kerja akan meningkatkan efisiensi perusahaan Karena individu disesuaikan dengan keahlian dan spesialisasinya Kemudian prinsip manajemen yang kedua yaitu Wawenang dan tanggung jawab Authority and responsibility Maksud dari wawenang disini adalah bagaimana manajer harus mempunyai kekuasaan Yang dapat memberikan perintah dan membuat seorang manajer ditaati oleh bawahannya Dan bukan hanya memberikan wawenang kepada bawahan Manajer atau pimpinan juga mempunyai tanggung jawab atas perintah tersebut terhadap tujuan organisasi Apabila ada kegagalan yang dilakukan oleh karyawan Maka manajerlah yang harus bertanggung jawab Kemudian prinsip antifayol yang ketiga adalah disiplin Para pemegang wawenang diharapkan dapat menanamkan sifat disiplin Terhadap peraturan dan kebijakan organisasi Sehingga setiap pelanggaran bertanggung jawab atas tindakannya Maksud sifat disiplin disini harus dicontohkan oleh pimpinan Di dalam organisasi Sehingga budaya yang terbentuk di dalam organisasi tersebut Akan memiliki sifat budaya yang disiplin Yang baik yang akan ditiru oleh karyawan atau bawahannya Kemudian prinsip antifayol yang keempat Yaitu kesatuan perintah Unity of command Kesatuan perintah merupakan suatu instruksi Yang hanya boleh disampaikan oleh satu atasan Atau satu manajer atau pimpinan saja Di setiap organisasi atau departemen Wajib memiliki satu manajer atau satu pimpinan Tidak boleh ada dua pimpinan Jika terdapat dua pimpinan Maka akan dapat menyebabkan konflik internal organisasi Kemudian prinsip antifayol yang kelima yaitu Kesatuan arah Unity of direction Prinsip ini menyatakan bahwa Organisasi memiliki misi dan tujuan yang sama Harus memiliki satu rencana kerja yang berlaku seragam Yang dapat dijadikan dasar bagi para manajer dan karyawan Jadi arahan yang dimaksud pada prinsip antifayol ini adalah Pemimpin dan karyawan mempunyai satu rencana Misi dan tujuan yang sama di dalam organisasi Kemudian prinsip antifayol yang keenam Yaitu kepentingan organisasi lebih utama Dibandingkan kepentingan individu Prinsip ini menyatakan bahwa Setiap karyawan harus mengabdi kepentingan diri Kepada kepentingan organisasi perusahaan Kita rasa jelas ya Prinsip ini berpandangan bahwa Kepentingan organisasi lebih utama Dibanding kepentingan individu Kemudian prinsip antifayol yang ketujuh Yaitu penggajian pegawai Remunerasi Prinsip penggajian harus adil Dan sesuai dengan kinerja yang dilakukan Sehingga karyawan merasa senang Misalnya Jika ada karyawan memiliki prestasi kerja yang baik Maka perusahaan memberikan kompensasi gaji yang baik pula Berupa fisik atau non-fisik Sehingga karyawan merasa senang Fisik bisa berupa uang atau yang lain Sedangkan non-fisik bisa berupa pujian Atau kata-kata motivasi Kemudian Prinsip antifayol yang ke delapan Yaitu pemusatan Sentralizaten Prinsip pemusatan artinya Sebagai organisasi harus memiliki Pusat wawenang yang jelas Untuk menunjukkan Hingga batas mana kewenangan manajer Dan kebebasan kewenangan karyawan Di dalam melaksanakan pekerjaannya Kemudian Prinsip antifayol yang ke sembilan Yaitu rangkaian perintah Hierarchy Change of made common Prinsip rangkaian perintah Adalah prinsip manajemen yang mewajibkan Pemberian perintah dari atasan kebawahan Harus mengambil jarak yang paling terdekat Di dalam tingkatan hierarki manajemen Manager atas Manager tengah Manager teknis Contohnya Perintah yang diarahkan oleh manajer atas Diberikan kepada manajer menengah Lalu disampaikan kepada manajer teknis Atau lini pertama Jadi informasi tidak terputus Dalam rangkaian perintah Hierarchy tersebut Kemudian Prinsip antifayol yang ke sepuluh Yaitu ketertiban Prinsip manajemen ini Berkaitan dengan Keadaan Tata tertib di dalam organisasi Baik itu ketertiban Pada orang-orangnya Ataupun ketertiban Pada barang-barang yang digunakannya Misalnya Ketika barang-barang yang ingin digunakan Berada dekat Dengan orang yang membutuhkan Maka Aktivitas kerja Akan lebih efisien Kestabilan karyawan terwujud Karena adanya disiplin Kerja yang baik Dan adanya ketertiban Di dalam organisasi Kemudian Prinsip antifayol yang ke sebelas Yaitu keadilan Equity Prinsip keadilan yang Diaplikasikan oleh manajer Di dalam organisasi Dapat memunculkan Kesetiaan dan Kepatuhan karyawannya Jika manajer Atau pimpinan adil Maka bawahan akan Merasa dihargai Dan lebih bersahabat Maka informasi Yang diberikan oleh Manajer atau pimpinan Akan lebih mudah Sampai kepada bawahannya Artinya Karyawan merasa nyaman Karena dihargai Kemudian Prinsip antifayol yang ke dua Belas Yaitu Kestabilan posisi Dan jabatan karyawan Stability of Tuner of Personal Kestabilan Penempatan karyawan Yang tertib dan teratur Harus dilakukan oleh Manajemen Hal ini Mengantisipasi Serta memastikan Ketersediaan Para pengganti Yang layak Apabila terjadi Kekosongan posisi Atau jabatan Di dalam organisasi Kemudian Prinsip antifayol yang ke tiga belas Yaitu inisiatif Inisiatif atau Prakarsa Terhimpun Dari perasaan Pikiran Kealian Kehendak Serta pengalaman Seseorang Yang nantinya akan Direalisasikan Prinsip ini Prinsip ini menyatakan Prinsip ini menyatakan bahwa Seseorang manajer Atau atasan Memberikan kesempatan Kepada karyawan Untuk membuat Dan melaksanakan Rencana-rencana kerja Dengan mencurahkan Segala daya Dan upaya Untuk meyakinkan Keberhasilan Perencanaan tersebut Kemudian Prinsip antifayol yang ke empat belas Yaitu Semangat kesatuan Prinsip ini merupakan Prinsip manajemen Yang menyatakan bahwa Setiap pekerja Atau karyawan Harus memiliki Rasa kesatuan Senasib Sepenanggungan Yang dapat menciptakan Semangat kerjasama Di dalam organisasi Manager hebat Harus mampu Memunculkan Semangat kesatuan ini Sekian 14 prinsip manajemen Antifayol tersebut Aktivitas manajer Yang akan kita bahas Selanjutnya adalah Kalian manajemen Simak materi selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih 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 Terima kasih telah menonton!